Ilmu hubungan internasional pada awal kemunculannya dianggap kurang ilmiah karena menggunakan metode tradisional yang masih mengandalkan pada historical tracing yang dianggap memiliki daya prediksi dan eksplanasi yang rendah. Kemudian dari sini Kenneth N. Walls pada tahun 1970-an melalui bukunya yang berjudul Theory of International Politics kemudian membangun metode saintifik untuk ilmu hubungan internasional dengan memberikan beberapa usulan. Yang pertama, penelitian hubungan internasional harus menemukan dan mengukur hubungan antarvariabel. Kedua, riset hubungan internasional merupakan sarana untuk menguji teori. Yang ketiga, dalam situasi anarkis negara harus membangun kekuatan militer. Keempat, tindakan negara dapat diprediksi melalui kekuatan nasionalnya. Kelima, perdamaian dapat tercipta apabila terjadi balance of power.